Ada pertanyaan dari Mbak Feli Angka Jaya tentang media tanam Halo Bu, Ibu nanam anggreknya di media apa kalau boleh tahu? Makasih banyak Terima kasih juga Mbak Feli Angka Jaya Sebenarnya saya mau menjawab pertanyaan ini lewat video short saja Tetapi ternyata ada pertanyaan serupa dari penonton lain Juga beberapa bahkan menjabri saya langsung lewat WA Dengan sejumlah pertimbangan Akhirnya saya memutuskan untuk menjawab dan menjelaskan dengan lebih detail lagi Pertama, untuk tanaman Peristeria elata sendiri Media tanam yang kami gunakan adalah campuran arang dan cacahan pakes Di video Peristeria elata kami sampaikan Kalau tanaman rentan busuk akar Bila disirap berlebihan Atau ada air mengenang di media tanam Jadi kami menggunakan media yang tidak terlalu gampang menyimpan air Kami tidak menggunakan media mos Karena mos sangat gampang menyimpan air Jadi bisa berujung ke Peristeria elata kami Membusuk pada akarnya Dan endingnya bisa mati Tanaman Peristeria ini tanaman jenis langka dan susah didapat Jadi sangat eman-eman kalau rusak atau mati Dari busuk akar Hanya karena salah pakai media tanam yang terlalu banyak menyimpan air Media arang tidak gampang menyimpan air Jadi bagus dan cocok untuk menanam Tapi kalau menggunakan arang saja Konsekuensinya adalah harus rutin menyiram setiap hari Bahkan bisa dua kali sehari kalau cuacanya panas Pakis cacah sendiri juga tidak gampang menyimpan air Tapi masih lebih baik dalam menyimpan air ketimbang arang Dengan menggabungkan arang dan cacahan pakis Pakis frekuensi menyiram bisa dikurangi Dan tetap mengurangi resiko busuk pada akar Karena air tidak menggenang di media tanam Tentunya pakis cacah yang digunakan Tidak terlalu kasar Tapi juga tidak terlalu lembut Selanjutnya untuk lebih detail Media-media tanam apa saja yang kami gunakan Di anggrek kepitu Pertama media arang Termasuk media tanam yang paling ringan Paling populer Hampir semua anggrek bisa hidup di media arang Jadi kalau bingung harus pakai media apa Pakai arang biasanya tidak akan gagal Atau tidak akan bermasalah Dua, pakai secacah Media tanam yang sering dipakai untuk tanaman muda Tapi kadang dipakai juga untuk tanaman dewasa Biasanya divariasikan di seberapa kasar Atau seberapa lembut cacahan pakisnya Tanaman muda pakai yang lebih lembut Tanaman dewasa pakai yang lebih kasar Tiga, pakis papan atau lembaran Termasuk tidak gampang menyimpan air Tapi lebih baik dalam menyimpan air Kalau dibandingkan dengan arang dan pakis cacah Semakin tebal pakis Semakin baik dalam menyimpan air Dan akar tanaman juga gampang untuk menempel di media tersebut Empat, pakis batang atau pohon pakis Lebih gampang menyimpan air Karena ukurannya yang jauh lebih besar Dan lebih tebal dibanding papan pakis Batangan pakis kecil untuk menanam satu atau dua tanaman Batangan pakis besar untuk menanam banyak tanaman sekaligus Lima, kulit kayu pinus Kemampuan menyimpan airnya kurang lebih sama dengan pakis papan Atau pakis lembaran Akar tanaman menempel Tapi media tidak bisa tahan lama Dari pengalaman kami Kulit kayu pinus bisa bertahan kurang lebih empat tahun Enam, papan atau batangan kayu Kemampuan menyimpan airnya bervariasi Tergantung jenis kayunya Tapi biasanya tidak sebaik pakis papan atau lembaran Tergantung jenis kayu juga Akar tanaman juga lebih sulit menempel Dibanding akis atau kulit kayu pinus Tujuh, potongan kayu atau kayu cacah balok Bukan serbuk kayu lho ya Kemampuan menyimpan air lebih baik ketimbang kayu papan atau batangan Tetapi kurang baik untuk menanam tanaman Kenapa? Karena gampang muncul jamur Delapan, potongan pohon Atau kayu ukuran besar Sama dengan kayu batangan atau papan Tapi lebih difokuskan untuk menanam banyak tanaman sekaligus Tidak banyak dipakai untuk jenis ini Mengingat terlalu berat Jadi lebih banyak yang milih untuk langsung menempelkan di pohon hidup Ketimbang batang pohon besar Sembilan, sepet atau sabut kelapa Kemampuan menyimpan air bagus Hampir mendekati mos Tetapi Sepet atau sabut kelapa tadi harus direndam Air Dan setiap hari air diganti Minimal selama 7 hari Kenapa diperlakukan seperti itu? Itu untuk menghindari Kadar asam yang tinggi yang ada di sabut kelapa tersebut Itu kalau mau awet lu Bisa juga direbus Jadi sabut kelapa tadi direbus dengan air Setelah itu didinginkan Atau dikeringkan Baru bisa dipakai Karena kadar asamnya sudah hilang Sepuluh Mos Kemampuan menyimpan air sangat baik Jadi kurang cocok untuk tanaman yang ditempatkan di luar Dan sering terkena hujan Selain itu Ada media lain yang agak jarang dikenal Atau jarang dipikirkan oleh orang lain Media agar Yang bisa ditemukan di bibit anggrek botolan Media gel Atau hidrogel Yang kadang ditemukan di anggrek hias dalam ruangan Beberapa jenis anggrek adalah Anggrek teresterial Atau anggrek tanah Yang ditanam langsung di tanah Bisa dengan sekam padi Atau campuran kompos Teorinya sih seperti itu Prakteknya Media tanam bisa dipakai tunggal Hanya pakai arang saja Atau pakai-pakai saja Tapi Bisa juga digabungkan Bisa juga digunakan Dan tanpa media tanam Sama sekali Sebagai contoh Yang ada di tempat kami Yaitu Palainopsis pulserima Sudah pernah kami tampilkan Di video sebelumnya Kalau rumputnya besar Kalau rumputnya besar bisa digantung tanpa media Karena akarnya sudah uwel-uwelan dan bisa menyimpan air Gramatofilm spesiosum papuanum yang kami miliki Yang sudah kami rawat Lebih dari 21 tahun Kami menanam di pot kayu Dengan media tanam potongan kayu dan arang Sekarang pot dan media tanamnya sudah lama hancur Nah Akarnya sudah Tumbuh Lebat Dan bisa menyimpan air Seperti Kasus pada Palainopsis pulserima Sehingga Tanaman tersebut Tidak perlu diberi media apapun Dan kami hanya naruh di atas Balok Balok beton Atau Apa namanya Batako Agar tidak langsung menyentuh tanah Karena Spesiosum adalah anggrek epifit Yang menempel Bukan anggrek teresterial Atau anggrek tanah Dendrobium anosmum Kami menanam dengan media pakis papan Atau kayu batangan Atau kayu lembaran Dengan ditambah Moss Moss yang digunakan Tidak terlalu banyak Sehingga Tidak menyimpan terlalu banyak air Ketika Kena hujan Tapi Juga Tidak terlalu sedikit Sehingga Tidak cepat kering Ketika Kena Panas Sejumlah Dendrobium Di tempat kami Juga kami Tanam dengan Campuran pakis cacah Dan moss Arang Dan moss Pakis cacah Dan arang Kombinasi Pakis cacah Dan arang Dan moss Tentunya Porsinya Disesuaikan Agar media tanam Cukup Menyimpan air Tidak terlalu banyak Sehingga Tidak menyebabkan Busuk pada akar Tapi Juga Tidak terlalu Sedikit Sehingga Menyebabkan Kurang air Lebih lanjut Lagi Anggrek Mayoritasnya Adalah Tanaman Epifid Atau Tanaman Menempel Sebetulnya Tidak Rewel Untuk Media Tanamnya Pokoknya Selama air Cukup Sinar Matahari Cukup Sirkulasi Udara Cukup Nutrisi Cukup Maka Tanaman Akan Tumbuh Subur Jadi Tidak ada Keharusan Untuk Menanam Dengan Media Ini Atau Dengan Media Itu Jadi Bisa Saja Menanam Anggrek Misal Dendrobium Dengan Pot Semen Yang Dicor Dan Media Tanam Kerikil Atau Koral Anggrek Tetap Bisa Hidup Dan Kalau Dirawat Baik Bisa Subur Tetapi Kesatuan Tanaman Dan Medianya Akan Luar Biasa Berat Jadi Tidak Gampang Kalau Mau Dipindah Pindah Dan Tidak Bisa Digantung Di Teras Coba Bandingkan Dengan Tanaman Yang Sama Yang Ditanam Di Pot Plastik Dengan Media Arang Maka Akan Lebih Ringan Dan Lebih Gampang Untuk Dipindah Pindah Bisa Juga Dikantung Di Teras Sampai Disini Sebetulnya Cukup Kelanjutannya Bisa Membuat Bingung Dan Bikin Pusing Sendiri Misalkan Tanaman Sudah Dipelihara Cukup Lama Sudah Menumbuhkan Sejumlah Bulg Dan Membentuk Rumpun Sehingga Tanaman Tersebut Merombol Besar Tanaman Kena Panas Dan Kena Hujan Jadi Media Tanam Juga Sudah Ditumbuhi Lumut Sekali Lagi Lumut Ya Bukan Jamur Tanaman Dengan Banyak Bulb Akan Membutuhkan Lebih Banyak Air Ketimbang Tanaman Dengan Sedikit Bulb Berarti Harus Disiram Lebih Banyak Dan Atau Lebih Sering Dari Tanaman Biasa Lumut Yang Tumbuh Di Media Tanam Juga Bisa Membantu Menyimpan Air Jadi Tanaman Tidak Perlu Terlalu Sering Disiram Kalau Merasa Penjelasan Dari Kami Pada Bagian Ini Membikin Bingung Itu Benar Karena Merawat Tanaman Tidak Bisa Selalu Disamakan Dengan Matematis 1 Tambah 1 2 2 2 2 4 Jadi Tanaman Itu Makhluk Hidup Yang Kebutuhannya Bisa Berubah Tergantung Situasi Dan Kondisi Lingkungan Maka Mesti Telaten Untuk Ngecek Apakah Tanaman Ini Perlu Disiram Lebih Apakah Tanaman Ini Sebaiknya Disiram Besok Saja Apakah Tanaman Ini Perlu Dipukuk Lebih Yang Seperti Ini Tidak Bisa Diajarkan Detil Dan Pasti Mengingat Tanaman Anggrek Sangat Bervariasi Dengan Kebutuhan Yang Juga Bervariasi Lokasi Penganggrek Yang Memiliki Situasi Dan Kondisi Variasi Juga Sehingga Menyebabkan Perawatan Anggrek Semakin Bervariasi Tidak Mungkinlah Dibuat Aturan Baku Anggrek Ini Harus Ditanam Dengan Media Ini Disiram Air Setiap Sekian Hari Setiap Nyiram Pakai Air Segini Itu Tidak Mungkin Yang Bisa Kami Lakukan Cuma Ngasih Saran Dan Untuk Penganggrek Sendiri Agar Telaten Dan Belajar Dari Pengalaman Yang Yang Jelas Menanam Anggrek Butuh Kesabaran Keuletan Ketelatenan Dan Semangat Harus Tetap Ada Sekian Terima kasih Tadi